Upaya penanganan terhadap pasien diduga terjangkit virus corona telah dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan sejumlah rumah sakit lainnya. Sejauh ini terdapat 18 kasus yang diduga terjangkit virus corona di Bali. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut, dari 18 kasus, 14 merupakan warga negara asing, 10 diantaranya dari Tiongkok dan sisanya dari Australia, Amerika, dan Meksiko. Sementara 4 orang lainnya merupakan warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia tersebut berprofesi sebagai gai duisata dan pramugari. Secara keseluruhan, Dinas Kesehatan menyebut negatif terjangkit virus corona. Hingga saat ini belum ditemukan adanya pasien yang suspek maupun positif mengidap virus corona di Bali karena mayoritas pasien mengalami bronchitis atau gangguan saluran pernafasan. Sementara itu, pengamanan di pintu masuk Bali masih terus dilakukan petugas kantor kesehatan Pelabuhan Denpasar di Bandara Ngurah Rai dan juga Pelabuhan Benoa. Semua pemeriksaan yang dilakukan di bandara kesitu semuanya negatif. Jadi, saya sampaikan sampai 18 kasus yang dalam penganganan, kemudian 4 anak-anak, kemudian 13 orang dewasa berumur 15 sampai 60 tahun dan 1 orang lansia. Kemudian 12 laki-laki dan 6 perempuan. 14 WNA, negara-negara asing, dan 4 WNI. Yang itu adalah dari Turgai dan Kru Bersawak. Yang dari WNA itu dari Cina ada 10. Kemudian ada 4 dari luar Cina, Amerika, Australia, dan Indonesia. Kemudian 7 orang pasien dalam pengawasan dan 7 orang dalam pemantauan. Jumlah sampel yang diambil 7 orang, 6 negatif dan 1 masih proses penulisatan. 1 kasus masih dalam konservasi di Yairus Pesan. Jadi saat ini masih ada 1 kasus dalam konservasi. Jadi ada penumpang pesawat dari Cina datang tanggal 31 Januari, pagi, dini hari. Kemudian dia terdeteksi oleh thermoscaner. Kemudian diperiksa di bawah, diajak ke Masa Kisala. Di observasi di sana, dari hasil pemeriksaan portotorak, ternyata dia radang saluran atas. Pengawasannya seperti apa? Tentu sudah banyak yang tahu tentang deteksi di bandara melalui thermoscaner. Namun demikian, tim kami tetap deteksi lebih detil. Terutama pada yang dari Tiongkok, yang dari negara antar papar. Dengan kalau kita juga pakai thermoscaner. Sejauh ini petugas kantor kesehatan kelas 1 Denpasar sudah mengawasi sebanyak 716 pesawat. 108 pesawat ke Tiongkok, 508 pesawat ke berbagai negara lainnya, serta ribuan kru pesawat dan penumpang yang berasal dari Tiongkok dan negara lainnya. Ananda Bagus, Kompas Dewata.